Jumpa lagi dengan saya, Gunawan 7300, Pak Gunawan Cihuy Kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan layar 3 Ini layar penutup Saratnya adalah topnya bagian kuning, upnya Ini top upnya sudah tertutup Jadi layar 3 ini terakhir Biasanya kondisi seperti ini akan terbentuk Dua edge pair yang tersisa Baik itu edge pairnya yang berseberangan Maupun yang bersebelahan Nanti kita eksekusi Nah ini kebetulan belum terjadi mata Ini sudah ada matanya Ini belum, ini belum Berarti matanya cuma satu ya Caranya bagaimana? Nah ini diletakkan di sebelah kiri Yang sudah ada matanya letakkan di sebelah kiri Terus pakai rumus Nah ini Matanya ada di sebelah kiri Matanya sebelah kiri Ya ini R U2 kali R aksen U aksen R U2 kali L aksen U R aksen U aksen L Nah ini matanya tetap tidak berubah Ini jadi mata Ini lengkap Ini arahkan di sini dulu Terus ini lengkap Ini lengkap Ini belum Belum Nah ini kondisi bersebelahan Yang kita bahas kali ini Berarti kondisi bersebelahan Bagaimana caranya? Itu pakai rumus Yang bersebelahan Sebetulnya ada dua cara Kalau tidak pakai rumus bersebelahan Itu pakai rumusnya yang berseberangan Tapi eksekusi dulu dengan Cara yang Ini Yang Rumus Ikan Rumus Mata Tapi itu nanti Kita bahas yang bersebelahan dulu Ini sudah lengkap Sudah lengkap Ini bersebelahan Kita eksekusi dari Yang Sebelah kiri Di sini Jangan dari sini Tapi dari sini Rumusnya itu cukup panjang Yang bersebelahan Tapi dari sini eksekusinya Nah ini Ini Jarang saya pakai Karena lebih sulit Menghafalnya Caranya bagaimana? Nah ini ada X X itu berarti Rotasi X Ini turunkan Ini frontnya sebelah sini Sekarang Karena ini X Frontnya Yang menjadi front Sekarang warna Putih Saya ulangi Ini eksekusinya bukan dari sini Bukan dari kanan Tapi dari yang Sebelah kiri Dari sini Kita turunkan Rotasi X R R dua kali F aksen R kecil dua kali Bentar Ini begini lebih enak Nah gitu U dua kali R kecil dua kali Jadi yang digerakkan Jadi yang digerakkan yang ini ya Kalau R kecil Menyusun ini Kalau ini jangan Terus Uw dua kali Terus Uw dua kali F R besar dua kali R dua kali Ya ini sudah jadi Statusnya sudah solve Untuk selanjutnya Itu bagaimana Membuat bersebelahan Tapi Tidak menggunakan rumus ini Itu nanti kita bahas Sampai sini selesai Silahkan mencoba Kalau ada rumus yang bersebelahan Dicoba dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya